Nama artis Aldi Tahir menjadi baru-baru ini menjadi trending topic di media sosial Twitter. Bukan tanpa sebab artis berusia 39 tahun tersebut viral di media sosial lantaran cuplikan video wawancaranya terkait pencalegan di salah satu stasiun televisi beredar. Dalam video tersebut, Aldi Tahir tengah diwawancarai mengenai dirinya menjadi bakal calon legislatif bacaleg di dua partai sekaligus. Ia maju sebagai bacaleg dari Partai Bulan Bintang PBB untuk DPR DDKI Jakarta dan bacaleg dari Partai Perindo untuk kursi DPR RI. Mengutip dari perbincangan wawancara tersebut, Aldi justru kebingungan mengapa ada di dua partai tersebut. Pembawa acara pun kembali pada Aldi Tahir soal pencalonannya tersebut. Wawancara tersebut sempat mengalami gangguan jaringan dan suara Aldi Tahir terkutus-kutus. Namun ia juga menjawab alasannya yang ingin menjadi DPR RI dengan modal Bismillah dan bisa membaca Al-Quran. Pada saat wawancara, Aldi juga ditanya mengenai yel-yel yang mungkin ia miliki agar masyarakat semakin yakin memilih atau tidak memilih Aldi Tahir. Ia pun dengan tegas justru mengatakan untuk tidak memilih Aldi Tahir. Mungkin ada yel-yel supaya masyarakat makin yakin untuk memilih atau tidak memilih Anda jangan-jangan. Nggak usah pilih Aldi Tahir. Karena orang memilih nggak perlu dipaksa. Nggak usah pilih Aldi Tahir ya. Luar biasa ya. Jadi, natural aja. InsyaAllah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!